Hai Gorgeous, saya Dr. Kloveli, balik lagi di Delegates Clinic Youtube Channel Nah hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Instagram mengenai jerawat Lalu yang selanjutnya, nomor 5 Kok bisa sih dok jerawat muncul di tempat yang sama berkali-kali? Terdapat beberapa faktor sih yang menyebabkan hal tersebut Yang paling sering adalah untuk wanita karena mau menstruasi Jadi karena lonjakan hormonal itu sering terjadi jerawat yang berulang-ulang Lalu kebiasaan buruk seperti yang tadi sudah dijelaskan Kurang mencuci muka dengan bersih itu juga bisa menyebabkan terjadian jerawat berulang Memkecet jerawat yang tidak sampai angkatnya juga bisa menyebabkan jerawat yang sudah hilang Nanti timbul lagi karena sisa-sisa kotoran yang ada di dalam kulitnya itu belum bersih Jadi saya sarankan tidak untuk memencet jerawat kita Karena dapat menyebabkan infeksi jerawat kembali atau malah bekas yang menghitam Lalu selanjutnya kita juga perlu pastikan kalau memang sudah hilang timbul lagi Apakah itu benar jerawat? Karena selain jerawat terdapat beberapa penyakit kulit lain yang menyerupai jerawat Oleh karena itu, jika memang jerawat terus-menerus dan tidak sembuh-sembuh Pastikan kamu konsultasikan ke dokter Lalu yang ke-6, benar gak sih kalau lagi jatuh cinta atau mata hati ngaruh ke jerawat? Pastinya ngaruh banget karena saat kita sedih ataupun galau Seperti kita malas makan, jadi asupan nutrisi kita juga lebih berkurang Kita jadi malas cuci wajah, jadi kok-kok lagi kita belum kotor Tidur juga jadi tidak nyenyak, kita jadi kurang istirahat Dan yang pastinya hormonal dalam tubuh kita juga jadi tergambung Oleh karena itu, walaupun kamu putus cinta ataupun galau Kita harus tetap memperhatikan kesehatan dan juga kecantikan kulit kita Lalu selanjutnya yang ke-7, cara mengobati jerawat karena pakai produk yang salah gimana ya dok? Ini sering sekali terjadi pada kebanyakan orang Karena memakai produk A tidak cocok, lalu ke produk B ke produk C Nah, hal ini harus dihindari karena memang efektivitas dari obatnya itu berbeda-beda dari yang satu dengan yang lain Oleh karena itu, jika memang tidak cocok dengan satu produk Saran saya adalah untuk konsultasikan ke dokter yang memberi obat Ataupun yang akan memeriksa kalian Karena di situ ada instruksi mungkin bisa dikurangi dulu dosisnya Ataupun langsung di stop Jadi, saran saya jangan coba-coba sendiri dan konsultasikan diri kamu ke dokter Oke, sekian tentang pertanyaan jerawat Untuk kalian yang masih mau bertanya mengenai kulit ataupun kecantikan Boleh banget komen di bawah ini Semoga bermanfaat Stay safe, stay healthy, and see you gorgeous Cheers